Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi alladzi khalaqal mawta wal haya liyablu'ayimum ahsanu amalah wahual azizul ghofur Sahabat mugab yang dirahmati oleh Allah SWT kita sudah ketahui bahwasannya pendiri organisasi Muhammadiyah Giyai Haji Ahmad Dahlan terinspirasi dari surat Al-Ma'un di just 30 dalam Al-Quran beliau terinspirasi dari surat Al-Ma'un beliau mendirikan amal usaha-amal usaha yang sampai sekarang ada di dalam organisasi Muhammadiyah pada suatu pengajian di subuh hari beliau mengajarkan kepada santrinya surat Al-Ma'un keesokan harinya beliau mengajarkan lagi tentang surat Al-Ma'un sampai di ulang-ulang berhari-hari beliau tetap mengajarkan surat Al-Ma'un pada suatu hari salah satu muridnya bertanya kenapa kita harus mempelajari surat Al-Ma'un bukankah kita sudah hafal surat Al-Ma'un kelalu Giyai Haji Ahmad Dahlan pun menjawab apakah kalian sudah mengetahui apa arti sebenarnya dari surat Al-Ma'un santrinya menjawab bahkan bukan hanya mengetahui Pak Giyai kami sudah menghafal dan membacanya berhari-hari lalu Giyai Haji Ahmad Dahlan balik bertanya apakah kalian sudah mengamalkan surat Al-Ma'un lalu santrinya menjawab lagi kami sudah membacanya setiap hari di setiap surat kami ya Giyai Giyai Haji Ahmad Dahlan menerangkan bahwasannya yang dimaksud dengan mengamalkan bukan yang hanya dibaca tapi mengamalkan adalah bagaimana surat Al-Ma'un diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari lalu beliau menerangkan bahwasannya surat Al-Ma'un berisi tentang bagaimana kita berlaku baik kepada orang-orang miskin kepada anak-anak yatim lalu Giyai Haji Ahmad Dahlan memerintahkan santri-santrinya untuk mencari dan mengumpulkan orang miskin mencari dan mengumpulkan anak-anak yatim lalu disuruh untuk dibawa ke rumahnya dan diberi makan diberi tempat tinggal yang layak oleh murid-muridnya sahabat mukep yang dirahmati Allah begitulah Giyai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan kepada santri-santrinya tentang surat Al-Ma'un semoga kita bisa mengamalkan surat Al-Ma'un dalam kehidupan kita sehari-hari terutama pada bulan yang karim ini pada bulan Ramadan yang suci ini sekian apa yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh